hai oke guys ini tadi saya cek-cek apa delivery nya ternyata pertanyaan tadi saya udah profit apa maksudnya dari ranking ya udah masuk 60 besar tadi udah masuk berapa ya nomor 16 mungkin terus ya udahlah saya mau urusin yang lain gitu terus rencananya sih biar nanti kalau masuk 60 besar gitu udah saya nggak trading ya ingin membuktikan kalau emang untuk masuk 60 bulu besar itu mudah pakai electric yang saya pakai secara all-in ya all-in nanti kalau udah saldonya udah 3000 tuh ya 1000 nanti kalian pakai teknik apa namanya konfensasi kalau untuk awal-awal bisa lah loss nggak masalah kan delivery kan gratis dan untuk menguji ketajaman apa analisa kalian jadi kalau sudah mak udah dapat 1000 atau 2000 3000 gitu kalian mulai kompensasi ya kalau kalian sabar sih ya kalau saya sih kurang sabar orangnya saya selalu kalau kompensasi pun enggak enggak sesuai aturan karena ini delivery saya emang sering hanya segetar buat apa namanya eksperimen ya analisa lebih jauh lagi seberapa akurat teknik yang saya pakai dan Alhamdulillah disini meskipun receh dapatnya ya cuman berapa rupiah saya enggak terlalu bikin hati seneng sih cuman kalau kita yang bikin saya suka senang itu karena analisa saya semakin tajam gitu jadi kalau kita mau apa namanya trading di akun real kita lebih maksimal ya cara tradingnya untuk profit ya oke kita profit disini ini tadi karena saya peringkat saya mau digeser jadi saya terpaksa mencari momen lagi dan open posisi barbar juga ya dan open posisi barbar kayak gini jangan diteru ya guys ya untuk turnamennya ini saya ambil inti-intinya aja ya kalau kalau saya rekam dari awal itu ya oke kita kita apa namanya kita 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 itu aja ya apa namanya kita kita skip aja ya ntar saya biar saya potong dulu kita skip biar enggak terlalu panjang durasinya oke guys untuk turnamennya ini saya ambil inti-intinya aja ya kalau kalau saya rekam dari awal itu dari pagi sampai malam itu ya saya pagi eh kok pagi maaf maksudnya mulai dari jam 4 itu ya jempat mulai terus ketika saya dapat saldo yang sudah masuk peringkat 60 besar ya kemarin saya saya berhenti untuk deliverynya terus ternyata itu tadi alasannya karena hampir kegeser ya enggak dapat peringkat udah rawan lah hasilannya enggak aman gitu ya dapat peringkat nomor 56 ya nanti beberapa jam kemudian pasti akan kegeser dan makanya saya trading lagi untuk delivery dan ini saya jelaskan saya selalu open posisi ketika candle itu mulai reversal ya ketika ada dia udah trend dan candlenya panjang-panjang gini ya candlenya besar-besar terus dia mau pembalikan ya ya pembalikan dan disitu biasanya kalau saya kalau udah candlenya udah masih dua gitu sekarang saya ragu kalau aku biasanya menitanya saya tambah satu lagi untuk open posisi jadi misalkan saya open ini ada candle 1234 merah apa merah candle merah turun ya empat misalkan saya tadi open posisinya di candle merah yang nomor 2 misalkan kadang saya ragu takutnya disitu dia koreksi dan saya open posisi lebih awal tapi dengan syaratnya tambah menitan ya menitannya menitan apa detikannya itu saya tambah satu menit sebelah kanan itu ya guys ya jadi open posisinya satu menit lebih 2 menit nah disitu saya tunggu momen momen dia ke atas dulu ke atas baru saya open posisi ke bawah gitu terus disitulah dikhawatirkan nanti tinggal koreksi detikannya kita masih lebih banyak gitu ya jadi kita masih berpulang untuk profit oke guys ini loh apa namanya sinyalnya ya jadi kalau kalian mau eksperimen uji coba ya untuk memperdalam analisa kalian bisa coba teknik saya pakai CCI ya CCI yang bagi garis bawah sendiri yang paling bawah sendiri guys ini sinyal Hai sisi garis CC yang indikator paling bawah sendiri itu untuk angkanya saya 120-120 terus 120 sama 10 ya untuk angkanya untuk angkanya itu settingannya terus kalau untuk bolinger band pakai bawaan bisa eh emasih di pakai bawaan bisa terus ma7 nya memakai yang vidya angkanya diganti 7 ya terus untuk oh untuk untuk ma60 nya ya moving average ya ma itu ma7 sama ma60 untuk yang ma60 itu standar saja oke itu tadi penjelasan nah lain kali di lain waktu saya akan jelaskan untuk pemasangan indikator ya untuk kalian yang ingin mencoba teknik ini kurang apabila kurang kurang jelas bisa komentar di kolom komentar ya tanyakan di kolom komentar apa yang kalian informasi apa yang kalian butuhkan apakah untuk setting indikator atau cara open posisi dan nanti saya akan buatkan tutorialnya ya nah untuk kali ini saya untuk tradingnya itu hanya sementara ini untuk di demo dulu dan juga delivery karena saya enggak akan apa trading ketika uang-uang saya ini masih ada kebutuhan ya saya selalu trading tidak memaksakan diri trading dengan uang bebas gitu ya dan ketika ada uang bebas baru saya akan trading lagi sementara ini karena saya lagi butuh karena kondisi pandemi kayak gini saya enggak berani trading karena psikologi kita sangat sangat-sangat berpengaruh ketika kita membutuhkan uang terus ada untuk kebutuhan dan uang kita untuk trading disitu kita akan loss ya ya guys ya jadi jangan gunakan uang jangan gunakan uang pribadi maksudnya uang uang dapur uang yang uang sekiranya enggak uang bukan uang bebas ya jadi uang kalau ada ada untuk keperluan itu jangan dibuat untuk dibuat untuk trading trading ya uang nganggur ya oke saya skip ya ini ya kita cari momen dulu kalau ada penjelasan nanti saya jelaskan kita skip dulu biar gak terlalu panjang kalian fokus di yang saya lingkari sebelah kanan itu adalah menitanya detikannya waktunya saya tambahin karena saya ragu disini untuk candle ketiga ya jadi saya tambahkan satu menit lagi untuk open posisinya dikhawatirkan candle ketiga koreksi gitu jadi ini adalah momen reversal atau pembalikan dan saya tunggu momen ketika dia naik dikit-dikit udah gak mampu naik baru saya open posisi ya guys ya disini sebelah kiri itu ada reversal terdekat ya nah dia mulai naik ini adalah momen kita open posisi ya kita tunggu naik dulu lagi oke guys nah disini saya open posisi guys karena kenapa dia karena ini adalah momen-momen cantik ya momen pembalikan ya guys ya momen-momen yang sangat saya ide yang saya apa favoritkan ya saya selalu kalau trading gitu ya inilah momen-momen kesukaan saya ini saya untuk candle ketiga ragu ragunya kenapa ragu kalau saya nggak berani open posisi di jangka 1 menit ya jadi saya ragunya ya ini takutnya dia koreksi di candle ketiga jadi nanti saya akan profitnya di candle keempat gitu guys jadi candle keempatnya saya akan profit makanya kenapa tipsnya saya open posisi lebih awal dengan cara tadi sebelah kanan ya yang saya lingkari itu saya tambah 1 menit waktunya saya tambah 1 menit ya jadi untuk antisipasi seperti ini candle ketiganya dia naik dia koreksi gitu nah setelah itu dia akan pasti akan meneruskan apa namanya trendnya gitu karena sebelah kanan eh sebelah kiri maaf itu banyak-banyak apa ya ada banyak resisten ya garis resisten ya ini terdekatnya ada yang terjauhnya juga hampir menyentuh jadi biasanya polanya seperti itu dia misalkan 2 2 2 agak apa candle merah itu agak besar-besar yang ketiga kadang kecil kadang kadang koreksi gitu kadang dia juga naik meneruskan trend kayak gitu ini kan ini yang saya takutkan ya seperti itu jadi candle ketiganya saya nggak berani profit di candle ketiga itu dia candle ketiga kecil dia apa namanya koreksi sebentar gitu baru meneruskan trend ke bawah tidak ada apa namanya indikator itu yang 100% ya guys ya tidak ada indikator yang 100% jadi semua indikator itu nggak ada yang 100% 90% hanya 90% itu udah bagus 80% 90% ya guys ya jadi kalau kalian mau trading usahakan saldo kalian ideal dan gunakan selalu teknik kompensasi dan jangan barbar jangan tiru barbarnya tirulah ketika saya trading menggunakan maksudnya tirulah cara saya open posisi dan juga teknik teknik analisanya gitu ya guys ya mungkin saya skip sampai akhir akhir pertandingan ya guys ya hasil pertandingan ya nah ini waktunya tinggal dikit saya skip sampai akhir pertandingan saya dapat ranking berapa gitu guys ya oke kita skip dulu agar bisa menempati peringkat berapa pun itu ya meskipun nominannya nggak terlalu banyak peringkat sekitar 20 ya sekitar berapa rupiah gitu ya nggak terlalu banyak oke kita lanjut cek market lagi 5 6 6 8 8 8 9 9 10 hai 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 oke guys ini uh tapi sayang terlalu banyak si doya banyak ekor dan kendal kecil-kecil ini rawan ya guys ya tinggalkan market kayak gini hai 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 ketika saya menemukan apa namanya market yang ideal bagi saya yang sangat saya sukai saya akan bumi ya untuk kita tiga serdiri nomor doang percaya tidak masalah saya akan bum untuk mendongkrak beringkat agar lebih masuk ke angka 10 besar kalau bisa ya hai 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 oke sewaktu menunjukkan kurang sekitar 11 menit ya Hai ini ada trend yang bagus juga biasanya kalau dia masih belum kalau dia menunjukkan pembalikan kita akan open posisi agak banyakan dikit di menit-menit yang ngeriskan ini ya teman-menit 10 menit terakhir ini dia menunjukkan ini kayak mau pembalikan ya tapi ini kayaknya bisa jadi nggak belum pembalikannya guys kan itu dia mendekati langsung menjauh lagi dari garis merah guys kita tambah waktunya satu menit disini di 2252 ya kita akan open posisi sel oke biar dia ke atas dulu oh ke atas ke atas oke Aduh kepencet dua kali ya ini berapa ya biar oke berapa kali ini oke nanti ketika dia ke atas lagi saya akan open posisi lagi kalau dia terlanjut ke bawah saya menunggu investasi saya profit itu oke guys oh pergerakan agak labil guys tapi dia cenderung turun ya dia cenderung turun oke kayaknya いくnya paratrader mulai apa namanya mulai Open posisi berperingkat saya semakin meruun padahal gak loss ya Oke kita juga harus maik membersihkan posisi kita harus terus juga ikut berkompetisi ya udah enam kita digeser 26 oke 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 guys oh kita lihat dulu ya kayaknya mengkoreksi guys dia mau koreksi guys oke ayo turun-turun oh dia mau kembalikan kita lihat apakah dia mau reversal oke dia mau reversal kayaknya posisi atas tambah waktunya boom sini oke udah berapa kali boom kita oh oh kita tunggu dulu kita tunggu dulu oke jangan sampai koreksi ayo pembalikan kita lihat 7.000 masih dapat beringkat cash kalau kita loss kita stop loss disini aja kalau ini loss kita akan berhenti di stop loss ini ya kalau ini profit kita akan dapat beringkat itu Ayo naik-naik Ayo naik-naik oh masih berat guys nanya Ayo naik dong terus mantap terus naik terus nggak usah ragu naik-naik aduh guys kayaknya profitnya soalnya enggak enggak satu tempat ya profitnya tanggung nih masuk beberapa Aduh kok turun lagi Aduh guys oke stop loss disini kalau betul oke terus naik ayo masuk beberapa naik turun ke atas aduh guys ternyata dia masih melanjutkan trend oke kita beringkat ketika puluh guys turun lagi guys oh 47 ternyata langsung drastis ya kita beringkat 47 guys oke itulah yang namanya trading ya guys nggak ada yang namanya trading tanpa loss ini di-refresh agak lama dikit 5 menitannya udah berakhir atau belum kita nggak tahu ya kurang 5 menit kayaknya oh beringkat 30 guys apakah benar 30 oke kita lihat A41 kurang berapa menitnya ini 4 kurang 4 menit 5 menit kita cari pasar lain aja tapi ini kayak indikasi kembali pembalikan guys aduh mana tadi guys wuih mana ini kok peteng peteng 3 menit 3 menit maman maman mendebarkan handle nya cokocit juga cari market yang bagus 4 menit 4 menit 5 menit kan 5 menit selamat menikmati 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 selamat menikmati